Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Haleluya Puji Tuhan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita Dan ini benar-benar kita rasakan hari lepas hari Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan firman Tuhan terambil pada Roma 15 ayat yang pertama demikian Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Salah satu indikasi umat Kristen adalah Suka berbagi dan memberi Suka membantu siapapun tanpa terkecuali Hanya satu dasar warsat terakhir ini Kegiatan membantu orang yang prasejahtera di luar umat Kristiani sangat menurun Karena adanya klaim bahwa pemberian itu tendensius Seringkali ketika kita membantu Seringkali ada upaya-upaya orang yang tidak suka mengatakan bahwa itu Kristenisasi Namun saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan secara hal gigi Memberi dan berbagi itu adalah memang wujud kasih yang diwujud nyatakan dalam Galatia 6 Ayat 2 yang menulis dengan sangat jelas Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Maka mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita bangkitkan kembali semangat untuk Ikut belajar menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri Mari kita belajar memulai dan memulai Supaya apa? Supaya hidup ini ada keseimbangan Yang lemah menjadi kuat Bukan berarti kita terus kemudian semakin lemah Tidak Memang tidak mudah saudaraku yang dikasihi Tuhan membantu itu Tetapi mari saudaraku dengan belajar membantu Bisa jadi membantu pikiran, membantu semangat Itu juga membuka peluang bagi orang lain untuk lepas dari permasalahannya Hidupan kita sudah diberkati Tuhan Hidup kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan Maka kita jangan egois bahwa berkati Tuhan untuk diri kita Tetapi mari kita berbagi untuk sesama kita Agar nama Tuhan dipermuliakan Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa Amin Mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar kami senantiasa Hidup tidak egois Tetapi hidup kami Belajar untuk Membagi berkat bagi orang lain Agar terjadi keseimbangan Terima kasih Tuhan Kami percaya Bahwa rahmatmu Percertaanmu senantiasa ada bagi kami semua Dalam Kristus kami berdoa Amin